Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya Tongkrongan Catur Di video kali ini saya akan menampilkan Pertandingan Antara Worts Worts Donnestorp Melawan Mandel Yang berlangsung Di London Inggris Pada tahun 1892 Sedikit informasi kawan Worts Donnestorp Bukanlah seorang pecatur hebat Bergelar Grandmaster Profesi beliau Adalah seorang pengacara Di Inggris Beliau hanyalah Penggemar catur Baiklah kawan-kawan Tanpa berlama-lama Langsung saja kita saksikan Langkah Pertandingan Antara Worts Worts Donnestorp Melawan Mandel Donnestorp Mengawali langkah dengan Pion E4 Dibalas Pion E5 Kuda F3 Kuda F3 Kuda C6 Kuda C3 Lanjut hitam Pion D6 Pion D4 Langsung menantang Pion yang ada di E5 Tidak dihiraukan kawan Hitam lebih memilih Hitam lebih memilih Pion F5 Dan putih Terus mendorong Pion Ke D5 Tidak menghiraukan Ancaman itu kawan Hitam lebih memilih Untuk memukul Pion Yang ada Di E5 Dipukul balik Menggunakan Kuda Barulah Disini Kuda Yang diancam Pion Berpindah Ke E7 Lanjut putih Memperkuat Pion yang ada Di D5 Dengan Pion C4 Kuda F6 Menantang kuda Yang ada Di E4 Tantangan diterima Dipukul balik Menggunakan Pion Putih Menjawabnya dengan Pion H3 Gajah ditarik Mundur Ke D7 Kuda Ke H4 Kembali Mengajak Pertukaran Kawan Kuda Melangkah Ke G6 Mengajak Pertukaran Kuda Akan tetapi Tidak dihiraukan Oleh putih Justru Malah Melangkahkan Gajahnya Ke D3 Tanpa Berpikir Panjang Mandel Pun Langsung Memukul Kuda Dengan Kuda Lalu Menteri Ke H5 Dan ini Cek Ditutup Menggunakan Kuda Kuda Dipukul Menggunakan Gajah Dan ini Cek Seharusnya Kawan Di langkah Ini Raja Tidak Berpindah Karena Bila Berpindah Akan terjadi Dua langkah Cek Met Dan itulah Langkah Partai Kawan Langkah terbaik Di posisi ini Seharusnya Pion Memukul Gajah Gajah Yang ada Di G6 Benteng Dipukul Menteri Walaupun Hitam Kalah Kualitas Perwira Akan Tetapi Di posisi Ini Bisa Jadi Permainan Masih Panjang Kawan Akan tetapi Kawan Di posisi Seperti ini Dalam Langkah Partai Hitam Lebih memilih Untuk Memindahkan Rajanya Ke E7 Dan Dua Langkah Cek Met Dari Putih Langkah Yang tidak Terduga Sekaligus Membuat Terkejut Hitam Dan Saya pun Yang Menyaksikannya Tidak Menyangka Kalau Akan Terjadi Dua Langkah Cek Met Coba Tebak Kawan Langkah Apa Yang Akan Dijalankan Oleh Putih Apakah Kalian Sudah Menemukan Mungkin Pemikiran Kalian Benar Yaitu Dengan Menteri Cek Ke E5 Dan Ini Adalah Cek Kawan Apapun Jawaban Hitam Pasti Langkah Kelanjutan Dari Putih Adalah Cek Met Semisal Dipukul Menggunakan Pion F Maka Gajah Cek Ke G5 Dan Ini Adalah Cek Met Atau Semisal Kawan Di Posisi Seperti Ini Menteri Dipukul Menggunakan Pion D Maka Gajah Cek Ke C5 Dan Ini Adalah Cek Met Bila Ditutup Menggunakan Gajah Ini Pun Juga Sama Kawan Hitam Serba Salah Simple Saja Menteri Memukul Gajah Dan Ini Pun Cek Met Kawan Sungguh Benar Benar Langkah Yang Luar Biasa Dari Seorang Pengacara Donnie Stork Langkah Yang Begitu Indah Kawan Yang Mana Di posisi Ini Dua Langkah Check Met Ya Itulah Pertandingan Antara Wordsworth Donnie Stork Melawan Mandel Semoga Video ini Menginspirasi Kalian Dalam Bermain Komen Dan Subscribe Kawan Serta Jangan Lupa Selalu Aktifkan Lonceng Notifikasinya Agar Kalian Tidak Tertinggal Video Video Saya Selanjutnya Tetap Dukung Channel Saya Dengan Like Dan Subscribe Agar Saya Bersemangat Dalam Membuat Video Video Selanjutnya Sekian Dari Saya Kawan Apabila Banyak Salah-salah Kata Mohon Maaf Yang Sebesar-besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak